Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle True Devons versi Novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan buat kalian yang baru banget datang jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Buat kalian yang mau kasih apresiasi lebih buat mimin kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuih lah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang akhirnya datang untuk menyelamatkan Longyi. Cacing darah hijau di langit adalah orang yang pertama kali tersadar setelah melihat kedatangan Xiaoyan. Pada saat itu cacing darah hijau telah menyerang dengan seluruh kekuatannya dan penuh percaya diri untuk membunuh Xiaoyan. Namun saat ini Xiaoyan masih hidup dan berdiri di hadapannya. Cacing darah hijau ini benar-benar terkejut karena dengan kekuatan bintang dodi-nya Xiaoyan ternyata masih mampu bertahan hidup. Sementara itu di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi etmosi yang berbeda Xiaoyan pun menundukan kelapanya. Xiaoyan menatap ke arah Longyi yang telah berubah menjadi tubuh aslinya. Tubuhnya pada saat ini ditutupi dengan bekas luka dan dalam keadaan yang sekarat. Mata Xiaoyan pun langsung memerah dengan niat membunuh yang sangat mengerikan yang langsung melonjak. Sementara itu Longyi pun membuka mata emasnya dan melihat ke arah Xiaoyan yang berdiri di sampingnya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Kegembiraan ini bukan karena Xiaoyan datang untuk menyelamatkannya tetapi karena Xiaoyan pada saat ini masih hidup. Longyi pun berusaha untuk berdiri namun pada saat ini Longyi benar-benar terluka parah dan tidak sanggup untuk berdiri sama sekali. Xiaoyan pun tidak mengatakan apa-apa sebelum akhirnya menjentikan jarinya. Beberapa pil penyembuhan berubah menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan ke mulut Longyi. Setelah itu Xiaoyan pun berbalik memegang pedang besar di tangannya dan segera perlahan terbang naik. Xiaoyan pun segera berkata tidak peduli siapapun mereka. Hari ini Xiaoyan akan membantu mereka semua dengan penguburan kolektif. Menanggapi hal itu Molly yang merupakan raja klan ular iblis segera berkata hanya seorang bocah saja berani mengatakan omong kosong sebesar itu. Sementara itu di sisi lain langkah kaki Xiaoyan pun segera bergerak maju. Doki yang sangat besar segera dilepaskan dengan gila-gilaan dan niat membunuh segera melonjak menyebar ke langit. Pupil dari ketiga sosok di hadapan Xiaoyan pun tiba-tiba menyipit. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan lawan secara akurat. Jelas pada saat ini kekuatan lawan lebih kuat dari mereka semua. Menyadari hal tersebut raja serangga berkulit gelap pun seketika membeku. Namun meskipun begitu ia segera mengayunkan telapak tangannya yang besar ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan pun mendengus dingin namun tidak memperhatikan serangan dari raja serangga. Tiga orang dodi bintang dua di hadapan Xiaoyan tampaknya tidak mengancam pada saat ini. Dengan lambayan telapak tangannya kekuatan spiritual segera melewati telapak tangannya dan langsung mengenai serangan dari raja serangga. Dua kekuatan yang segera menakutkan segera membombardir tanah. Suara teredam pun segera terdengar dan serangan dari kekuatan spiritual Xiaoyan langsung menghancurkan serangan yang dilancarkan oleh raja serangga. Melihat hal tersebut Molly pun seketika menyadari bahwa situasinya benar-benar kacau pada saat ini. Pada saat ini manusia ini hanya mengandalkan kekuatan spiritual untuk melawan cacing darah hijau dan raja serangga dengan kekuatan bintang dua dodi. Dengan begitu maka bisa dikatakan sosok manusia ini benar-benar berada di atas angin. Molly pun akhirnya menekan esmosi di dalam hatinya dan mulai mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia segera melangkah sedikit dan telapak tangannya terus melambai di udara. Sementara itu Xiaoyan masih tidak peduli bahkan Xiaoyan tidak melihat serangan tersebut. Dengan lambayan di telapak tangannya cahaya berdarah segera meraung ke arah Molly yang menyerang. Di depan Molly sosok berwarna darah muncul dan itu adalah boneka yang baru saja didapatkan oleh Xiaoyan. Begitu boneka iblis ini muncul ia pun segera melambaikan telapak tangannya yang berwarna darah dan membanting keras ke arah Molly. Ledakan pun segera terjadi dengan keduanya yang saling berbenturan. Tubuh Molly seketika mati rasa dan tubuhnya tiba-tiba terguling. Kekuatan boneka iblis ini benar-benar terlalu kuat dan Molly tidak pernah berharap bahwa Xiaoyan memiliki pembantu yang melebihi dari kekuatannya. Molly pun dengan cepat menekan dadanya dan segera menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini darah di tubuhnya sudah sangat tidak stabil tetapi saat ini Xiaoyan telah memutuskan untuk membunuh mereka semua. Oleh karena itu mereka pasti tidak akan dibiarkan untuk pergi. Bersamaan dengan itu di sisi lain boneka iblis yang haus darah ini segera langsung menuju ke arah Molly yang baru menstabilkan diri. Pada saat ini kekuatan Dodi Bintang 2 Xiaoyan telah masuk ke tahap menengah. Kekuatan Xiaoyan pun pada saat ini telah meledak sepenuhnya untuk menghadapi mereka semua. Di sisi lain dibungkus oleh kekuatan spiritual Xiaoyan cacing darah hijau pun menyusut tajam dan wajahnya seketika menjadi sangat terdistorsi. Xiaoyan perlahan mengangkat lapak tangannya dan tiba-tiba meraihnya dengan paksa. Jeritan seketika bergema di ruang ini dan cacing darah hijau itu langsung meledak menjadi kabut darah. Para prajurit monster yang berada di sekitar area pertempuran pun seketika terkejut setelah melihat pemandangan ini. Sementara itu Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Pedang besar di tangan Xiaoyan memancarkan cahaya yang menyilaukan dan Xiaoyan pun sedikit melangkah maju. Xiaoyan pun segera menghilang dari tempat asalnya dan dalam sekejap mata bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Raja Serangga. Kekuatan api segera membakar udara di sekitarnya dan turun menghancurkan Raja Serangga. Teriakan pun kembali terdengar dengan tubuh Raja Serangga yang terbelah menjadi dua oleh pedang besar Xiaoyan. Setelah itu api suci kekacauan pun langsung membakar Raja Serangga yang tubuhnya telah terbelah menjadi abu. Setelah menyelesaikan pertarungan ini Xiaoyan segera menoleh dan menatap ke arah boneka iblis. Pada saat ini sosok Molly sudah menghilang tetapi mulut boneka iblis memiliki bekas darah. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk merinding dan berpikir pada saat ini jelas boneka iblis darah itu telah memakan Molly secara langsung. Xiaoyan pun menangkan esmosi di dalam hatinya sebelum akhirnya menarik boneka iblis dengan lambayan tangannya. Tiga sosok Dodi Bintang 2 semuanya telah musnah dalam dua putaran di tangan Xiaoyan. Semua anggota serangga yang berada di sana pun seketika benar-benar terdiam melihat adegan ini. Xiaoyan pun melihat sekelilingnya di mana para monster sedang terfana. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki niat untuk membunuh mereka semua oleh karena itu Xiaoyan segera memerintahkan mereka semua untuk pergi. Segera semua ular dan serangga di sekitarnya pun melarikan diri ke segala arah. Sementara itu pedang besar mirip Xiaoyan segera berubah menjadi berkas cahaya dan menembus ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun perlahan turun dan menghampiri Longyi yang saat ini sudah mulai pulih. Pada saat ini kondisi Longyi telah membaik setelah meminum obat penyembuhan. Setidaknya pada saat ini nyawa Longyi sudah tidak dalam keadaan berbahaya. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun melihat ke dalam kuburan iblis dan baru saja Xiaoyan akan melangkah maju. Tiba-tiba cahaya biru menyala dan sosok Zan Lao segera muncul di samping Xiaoyan. Ia meminta Xiaoyan untuk menunggu karena ia tidak bisa merasakan dunia yang berada di dalamnya dengan baik. Ia merasa khawatir bahwa itu tidak akan mudah dan Xiaoyan akan ditolak hanya dengan kekuatan bintang 2 Doldi. Selain itu kultivasi Xiaoyan baru saja dimulai dan peleburan esensi darah adalah kunci untuk melawannya. Xiaoyan pun terdiam dan sangat merasa asing dengan kata-kata peleburan esensi darah. Xiaoyan pun bertanya dengan bingung apa yang disebut dengan peleburan esensi darah. Zan Lao pun segera berkata sebaiknya mereka kembali ke pagoda terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun segera masuk ke dalam pagoda setelah pertempuran selesai. Setelah memasuki pagoda Xiaoyan pun masih kebingungan dan rasa ingin tahu benar-benar melonjak di dalam hatinya. Xiaoyan pun akhirnya melirik ke arah Zan Lao yang berada di sampingnya. Pada saat ini Zan Lao menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Ia melambai kepada Xiaoyan dan berjalan menuju ke pusat lapisan pemurnian Qi. Xiaoyan pun segera mengikuti Zan Lao dari jarak yang cukup dekat. Dengan gelombang kelapak tangan Zan Lao seluruh lapisan pemurnian Qi pun tiba-tiba berputar. Genangan darah yang sangat besar segera muncul di udara tipis di tengah lapisan pemurnian Qi. Xiaoyan yang melihat genangan darah yang tiba-tiba muncul di lapisan pemurnian Qi pun sedikit terkejut. Xiaoyan pun segera bertanya apakah ini. Di kolam darah ini plasma merah darah berjatuhan dan mendorong keluar gelembung satu persatu. Setelah itu gelembung pun meledak dan memercikan bunga darah merah tua ke sekitarnya. Zan Lao pun tersenyum dan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah kumpulan darah dengan darah ras iblis. Jika Xiaoyan ingin maju dan meningkatkan mantra api maka Xiaoyan harus memiliki darah ras iblis di tubuhnya. Yang Zan Lao maksud dengan melebur esensi darah adalah dengan garis keturunan ras iblis. Xiaoyan pun segera menatap ke arah Zan Lao dengan curiga. Xiaoyan segera bertanya apakah hal ini memungkinkan Xiaoyan memiliki garis keturunan ras iblis. Lalu apa hubungannya dengan memiliki darah ras iblis dan meningkatkan mantra api. Zan Lao pun segera menjelaskan hanya mereka yang berdarah ras iblis yang bisa menyerap hantu. Sementara untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan memerlukan tiga bahan yang salah satunya adalah menyerap hantu. Tampaknya pada saat ini memang ada beberapa hal yang harus Xiaoyan ketahui. Zan Lao pun segera menetapkan semua pengetahuan ke dalam pemikiran Xiaoyan. Xiaoyan pun menutup matanya sedikit dan banyak informasi segera membanjiri fikirannya. Pada zaman kuno telah lahir tiga ras utama. Ketiga ras tersebut memiliki perbedaannya masing-masing dan cara kultifasinya yang unik. Selain itu mereka juga memiliki kekuatan uniknya masing-masing. Ketiga ras utama ini adalah ras manusia, ras iblis, dan ras monster. Secara alami tidak perlu dikatakan lagi bahwa ras manusia adalah ras paling tersebar luas dimanapun. Metode kultifasi umat manusia adalah dengan mengolah doki. Hal ini mengandarkan menyerap sumber energi langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri. Sementara itu ras monster adalah ras dengan darah kuno yang juga merupakan ras yang misterius dan istimewa. Bukan karena pencapaian ras monster dalam pertempuran ki tidak tinggi. Selain itu bukan juga karena mereka tidak berlatih doki tetapi karena fisik mereka benar-benar menakutkan. Mereka mengandalkan tubuh mereka untuk bertarung dan mereka memiliki kemampuan pertahanan dan serangan fisik yang kuat. Selain itu klan monster dapat menyerap segel roh di antara tiga hal aneh. Fungsi utama segel roh adalah untuk meningkatkan kekuatan dari tubuh fisik mereka. Sementara itu di sisi lain ras iblis adalah ras yang sangat langka dan misterius. Tidak ada perbedaan esensial antara ras iblis dan ras manusia. Mereka juga perlu mengelola doki tetapi karena perbedaan darah metode kultifasinya yang membuat berbeda. Iblis tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan menyerap sumber energi langit dan bumi. Selain itu mereka juga menyerap energi inti sihir secara langsung. Ras mahluk haus darah ini jumlahnya hanya sedikit di seluruh benua ini. Meskipun populasi rasnya kecil namun jumlah orang kuatnya tidak kalah dengan dua ras manusia dan monster. Dari ketiga ras ini kecuali ras iblis yang hanya ada di beberapa alam. Ras manusia dan monster memiliki aliran darah segar yang terus-menerus mengalir di alam yang tak terhitung jumlahnya. Karena karakteristik yang berbeda dari ketiga ras tersebut setiap ras hanya dapat menyerap jenis tertentu dari tiga hal aneh yang ada. Selain itu pada zaman kuno yang jauh di benua Dodi telah terjadi perang besar di antara langit dan bumi dan orang menyebutnya Malapetaka Kuno. Pertempuran itu benar-benar sangat dahsyat dan tepat ketika hampir semua orang mulai putus asa. Seseorang yang namanya bergema di seluruh benua Dodi pun segera muncul. Sosok ini adalah Doshian yang legendaris dan pencipta dari benua Dodi. Doshian yang kuat segera menutupi langit dengan jarinya dan membenci semua makhluk hidup di benua Dodi. Munculnya pertempuran abadi yang kuat akhirnya memadamkan perang yang berlangsung hampir seratus tahun. Akhirnya perang pun berakhir dan secara alami Doshian yang kuat juga diingat dengan jelas oleh semua makhluk di benua Dodi. Setelah banyak informasi yang membuat Xiaoyan faham mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Sementara itu Zan Lao segera menjelaskan jika Xiaoyan ingin mengolah teknik delapan tiang surgawi atau bahkan jika Xiaoyan ingin menerobos Dodi. Peleburan esensi darah adalah level yang harus Xiaoyan lewati. Namun Xiaoyan harus tahu bahwa peleburan esensi darah itu tidak mudah. Tanpa kekuatan Dodi bintang dua sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup. Inilah mengapa Xiaoyan pertama kali diminta untuk menyerap darah iblis untuk meningkatkan ke bintang dua Dodi. Rasa sakit saat peleburan benar-benar sangat luar binasa. Jika Xiaoyan tidak bisa menahannya maka Xiaoyan akan menghilang di antara dunia ini. Proses peleburan esensi darah sebenarnya untuk mengekstraksi darah manusia lalu menyuntikan darah iblis ke dalamnya. Kedua darah tersebut akan dilebur hingga menjadi satu dan selama keseluruhan proses. Orang yang melebur akan sangat kesakitan. Kedua garis keturunan, ras manusia dan ras iblis secara alami akan memiliki kemampuan dari dua garis keturunan tersebut. Setelah Xiaoyan berhasil, kekuatan Xiaoyan akan kembali ke tahap awal Dodi bintang satu. Tetapi Xiaoyan tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Darah iblis di pemakaman iblis ini cukup untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan menjadi Dodi bintang dua. Selain itu, resiko peleburan esensi darah memang agak besar tetapi manfaatnya tidak akan ada habisnya. Pada saat ini, hanya Xiaoyan yang bisa memutuskan untuk lanjut atau tidak. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah ia mendengarkan resiko yang akan terjadi. Jika Xiaoyan tidak bisa melewatinya, maka Xiaoyan akan langsung mati dan itu terlalu tidak bisa diterima. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat rasa sakit ini, tapi Xiaoyan bisa membayangkan manfaat yang begitu besar dan bagaimana mungkin rasa sakit ini bisa dengan mudah menghentikan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berpikir, akhirnya Xiaoyan pun telah mengambil keputusan dan menganggup. Sementara itu, Zhan Lao segera kembali menegaskan kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan benar-benar yakin dengan hal ini. Xiaoyan harus tahu bahwa sekali Xiaoyan membuat keputusan, maka Xiaoyan tidak bisa menyerah. Begitu peluburan esensi darah dimulai, maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Xiaoyan pun mengangguk hingga akhirnya Zhan Lao pun segera tersenyum puas. Ia pun segera berkata sebaiknya mereka segera memulai proses ini. Zhan Lao akan menurunkan kekuatan pada awalnya. Tetapi kekuatan ini akan menjadi semakin kuat dan Xiaoyan harus bertahan. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya membuka pakaiannya dan langsung melangkah ke kolam darah yang terus-menerus menggelegak. Begitu Xiaoyan memasuki ke kolam darah, air kolam berwarna darah pun memercih ke tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, rasa sakit yang membakar segera menghampiri Xiaoyan dan segera muncul di dahi Xiaoyan. Segera pusaran berwarna merah darah terbentuk di sekitar Xiaoyan di seluruh kolam. Pusaran darah pun menjerah tubuh Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Jejak esensi darah ditarik keluar dari tubuh Xiaoyan dengan rotasi dan kekuatan mulai mengalir perlahan. Kekuatan Dodi bintang 2 di tahap tengah turun menjadi kekuatan Dodi tahap awal bintang 1. Wajah Xiaoyan pun sepucat salju dengan pembuluh darah di dahinya yang terlihat. Butir-butir keringat seukuran nangka segera menyembur keluar dari kulit Xiaoyan. Xiaoyan pun menggigit bibirnya dengan erat dan darah di sudut mulutnya terus menyembur keluar. Darah pun terjatuh sebelum akhirnya ditelan oleh darah di genangan darah berkali-kali. Sementara itu berdiri di dekat genangan darah, Zanlo pun memiliki ekspresi kekhawatiran di wajahnya. Ia pun berkata agar Xiaoyan harus bisa bertahan. Sementara itu di sisi lain, rasa sakit menyapu seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan merasa seolah-olah ia terbakar di tungku. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya seperti digigit semut. Rasa sakit semacam ini tidak dapat difahami tanpa pengamatan pribadi. Perasaan sakit yang tertahankan secara bertahap meningkat saat kekuatan perlahan berlalu. Sementara itu, Zanlo perlahan mengontrol kecepatan aliran darah di kolam. Ia meningkatkan kecepatan aliran darah secara bertahap sehingga Xiaoyan tidak akan robo seketika. Tubuh telanjang Xiaoyan berputar-putar di pusaran darah dan untayan sinar energi muncul di seluruh tubuhnya. Sinar itu pun berenang di sekitaran tubuh Xiaoyan pada saat ini. Di antara alih Xiaoyan, pola klan Xiaoyan pun perlahan muncul dan memancarkan cahaya yang aneh. Dengan berlalunya waktu, laju aliran darah di kolam telah mencapai puncaknya. Pusaran darah berputar semakin cepat hingga hampir tidak terlihat bahwa itu berputar. Beberapa helai cahaya keemasan melintas dan dalam sekejap mata mereka menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar dan suara kesakitan segera menembus paru-parunya dan peleburan yang sebenarnya pun baru dimulai. Sementara itu ekspresi Zanlo pun seketika berubah menjadi sangat serius pada saat ini. Hanya ada sedikit orang di benua Dodi yang dapat menahan rasa sakit seperti ini yang akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Apakah Xiaoyan dapat menahan semua ini benar-benar tergantung pada keinginan dari Xiaoyan. Sementara itu teriakan sengsara terus-menerus bergema di genangan darah. Melihat hal tersebut, Zanlo yang berada di samping pun mulai gemetar ketakutan. Meskipun ia tidak lama berhubungan dengan Xiaoyan namun ia memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu dengan lambat dengan kesadaran Xiaoyan yang telah tersiksa oleh rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Pada saat ini fisik dan meridian Xiaoyan telah mengalami perubahan yang halus. Seluruh tubuh Xiaoyan menunjukkan darah yang samar bahkan dengan aura pembunuh yang samar. Zanlo pun memandang ke arah Xiaoyan yang masih berputar tanpa sadar di pusaran darah. Ia mengerutkan kending dan berbisik pada dirinya sendiri dengan lembut bahwa ini sudah hampir waktunya. Sesaat setelah Zanlo selesai berbicara pada dirinya sendiri, kecepatan pusaran darah pun mulai melambat. Air berdarah juga perlahan berhenti mengalir menyusup dari lambang klan Xiaoyan di atas alis Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan mengerutkan kending dan jeritan pun tiba-tiba berhenti. Jeritan Xiaoyan berhangsur-hangsur menghilang dan kelopak matanya menggeliat beberapa kali dengan lelah. Pupil mata Xiaoyan pun pada akhirnya terbuka dengan malas dan frutuasi energi yang aneh segera menyebar. Zanlo pun mengelah nafas ketika ia bergumam bahwa peleburan telah berhasil. Pada saat ini semua yang ada di kolam darah telah berhenti. Xiaoyan yang telah membuka matanya akhirnya berdiri di tengah kolam dan menggerakkan tubuhnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah mundur ke awal bintang satu dodi. Xiaoyan bisa merasakan bahwa darah di tubuhnya seperti menyembunyikan jumlah energi yang sangat besar. Namun pada saat ini di atas kelapa Xiaoyan di tengah pola aneh di atas lapisan pemurnian Qi. Ada cahaya redup yang Xiaoyan tidak menyadarinya. Sementara itu Zanlo dengan gembira segera berkata bahwa ini benar-benar melebur. Xiaoyan benar-benar mampu untuk melalui semua hal ini. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sambil tersenyum dan berkata bahwa ini hanya sebuah keberuntungan. Jika Xiaoyan terus berjalan maka Xiaoyan khawatir ia tidak akan bisa melanjutkannya. Tetua Zanlo pun segera bertanya dengan kekhawatiran apakah Xiaoyan ingin beristri jahat terlebih dahulu. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan pun berkata bahwa itu tidak diperlukan. Xiaoyan masih berada dalam kondisi yang sangat baik pada saat ini. Zanlo pun mengangguk dan berkata sebaiknya mereka keluar dari menara terlebih dahulu. Xiaoyan harus menyerap darah jahat untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya segera bertanya kepada Zanlo apakah Longyi akan melakukan proses yang sama. Zanlo pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan bisa melakukannya dan jangan memikirkan orang lain. Xiaoyan pun seketika bingung dan bertanya kenapa hanya Xiaoyan yang melakukan hal ini. Zanlo segera berkata untuk jangan membicarakan hal ini karena Xiaoyan akan tahu di masa depan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sosoknya pun seketika menghilang. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya segera mengikuti kepergian Zanlo. Setelah meninggalkan menara Xiaoyan menemukan masalah yang besar. Jimat ajaib menghilang setelah Xiaoyan menggunakannya terakhir kali. Tanpa jimat ajaib ini Xiaoyan tidak akan bisa menyerap energi darah iblis sama sekali. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana ia bisa menyerapnya sekarang tanpa jimat ajaib. Zanlo pun segera tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan tidak membutuhkan benda itu lagi. Zanlo pun memerintahkan Xiaoyan untuk memperhatikan tubuhnya. Zanlo menjelaskan bahkan dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini berada di awal dodi bintang 1. Bukankah darah iblis ini tidak menyakiti Xiaoyan sama sekali? Mendengar perkataan dari Zanlo, Xiaoyan pun tiba-tiba menyadari bahwa energi darah iblis di seluruh langit ini tidak membahayakan dirinya sama sekali. Xiaoyan pun bertanya dengan heran mungkinkah ini karena darah iblis. Zanlo pun mengangguk mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Energi darah iblis sendiri adalah produk dari kematian iblis. Dengan adanya darah iblis di tubuh Xiaoyan maka tidak akan membahayakan Xiaoyan. Selain itu dengan cara ini energi darah iblis juga bisa langsung diserap dengan mudah. Akhirnya dengan gelombang jubah lengan Xiaoyan aliran energi darah jahat ditarik ke telapak tangannya dan memang itu tidak menyakiti Xiaoyan sama sekali. Xiaoyan pun tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera duduk bersilah. Pikirannya terkonsentrasi dan darah jahat di sekitarnya mengalir ke arah Xiaoyan dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun sedikit ragu-ragu Xiaoyan pun terus melanjutkan proses penyerapan darah iblis di sekelilingnya. Setelah penyerapan beberapa menit kemudian Xiaoyan pun terbungkus bola yang terbuat dari darah iblis di sekelilingnya. Energi darah iblis dengan gila-gilaan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Aura Xiaoyan juga mulai melonjak dalam waktu singkat dan kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar sangat cepat. Sementara pada saat yang sama di sisi lain perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di luar pemakaman iblis. Pada saat ini sudah setengah bulan dari Xiaoyan memasuki pemakaman iblis. Seluruh ruang di sekitar pemakaman iblis telah berkumpul banyak orang kuat. Jelas lima klan kuat utama tidak punya pilihan lain selain menyerah tanpa merusak penghalang pengakangan yang dibuat oleh Zhan Lao. Meskipun lima kekuatan utama di Dizal semuanya telah menyerah namun masih banyak orang yang terus berusaha membuka penghalang setiap harinya. Sementara itu di suatu sudut ada lima sosok dengan pakaian berjubah hitam. Meskipun jubah hitam menutupi penampilan mereka namun mereka tidak bisa menyembunyikan aura kuat yang mereka pancarkan. Lima pria berjubah hitam itu pun perlahan berjalan menuju ke gerbang batu hingga akhirnya mereka pun tiba di depan gerbang. Kelima pria berjubah hitam itu pun berhenti lalu berdiri sejajar dan rapi. Pada saat yang sama aura yang sangat tirani segera meletus dan dengan sengit bertarung melawan penghalang di depan mereka. Penghalang itu pun tidak berfluktuasi sedikitpun. Kelima pria berjubah hitam itu pun mundur dengan rapi tanpa mampu berusaha lagi. Pada saat ini semua anggota Yimou berdiri di belakang pria berjubah hitam ini. Mereka diam-diam tidak berani mengatakan apapun seolah-olah mereka sangat takut dengan para pria berjubah hitam ini. Tak lama seorang pria berbaju hitam berkata tanpa daya tampaknya mereka juga tidak bisa membukanya. Penghalang energi ini tidak hanya kuat tetapi juga sangat aneh. Orang kuat seperti apa yang telah membuat penghalang seperti itu? Ia berpikir sepertinya pasti akan ada harta karun yang penting yang berada di rerun Tuhan ini. Sesaat kemudian suara tenang dan kuat terdengar di antara beberapa pria berjubah hitam yang berada di sana. Ia bertanya bukankah sosok tersebut mengatakan bahwa satu-satunya orang yang masuk adalah dari klan Xiao bernama Xiao Yan. Yi Zhen Tian dari klan Himu segera menjawab dengan suara hormat bahwa itu memang benar. Pria tersebut pun menatap gerbang batu sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yong. Pria tersebut pun segera bertanya kepada Xiao Yong apakah ia yang melawan anak itu. Xiao Yong pun buru-buru mengangguk dan menjelaskan bahwa mereka telah bertarung satu sama lain. Anak itu hanyalah bintang satu do di dalam kekuatan tingkat menengah. Ia benar-benar khawatir sepertinya bocah itu telah mati pada saat ini. Pria parubaya berjubah hitam itu pun melirik keempat orang lainnya sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata sepertinya mereka harus pergi ke klan Xiao terlebih dahulu tidak peduli apakah hal yang mereka cari ada di dalam atau tidak. Mereka harus mendapatkan bocah itu di tangan mereka. Jika bocah itu keluar maka biarkan anggota dari klan Xiao untuk menyerahkan bocah itu langsung kepada mereka. Pria berjubah hitam lainnya pun menganggukkan kelapa setelah mendengar perkataan tersebut. Lima pria berjubah hitam tidak banyak berbicara dan membiarkan klan Yimo untuk memimpin dan terbang ke arah klan Xiao. Dalam sekejap mata pria berjubah hitam itu pun telah tiba di tempat yang ditempati oleh klan Xiao. Bersamaan dengan itu salah seorang pria berjubah hitam langsung berteriak memerintahkan kepala klan Xiao untuk keluar dan berbicara. Teriakan di tengah kerumunan yang berisik ini mungkin tidak terlalu keras. Tetapi pada saat ini hal itu cukup mengejutkan Xiaoli dan yang lainnya. Sesosok mengenakan jubah biru perlahan muncul dan itu adalah Xiaoli. Ia lanjut bertanya bolehkah ia tahu siapakah orang kuat ini? Mengapa ia mencari kepala klan Xiao mereka? Pria tersebut pun segera berkata bahwa Xiaoli tidak perlu mengetahui identitas mereka. Dikatakan bahwa hanya satu anggota klan Xiao yang bisa memasuki reruntuhan ini. Mereka berharap menunggu orang ini keluar dan jika Xiaoli menyerahkan orang ini kepada mereka, maka mereka tidak akan menyakiti klan Xiao sama sekali. Jika tidak Xiaoli tentu tahu apa konsekuensinya. Menangkapi hal tersebut Xiaoki yang berada di belakang Xiaoli pun segera berkata emangnya lu siapa ngegertak klan Xiao? Mendengar perkataan dari Xiaoki, Xiaoli pun meminta maaf atas sikap kasar dari putrinya. Sementara itu untuk permasalahan ini izinkan mereka untuk mempertimbangkan dan mendiskusikannya. Mereka akan segera memberi jawaban dalam tiga hari. Pria berjubah hitam pun saling memandang sebelum akhirnya terbang menuju ke kejauhan. Mendengar pernyataan dari Xiaoli, Xiaoki pun seketika menghentakkan kakinya. Jelas ia tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan lima pria berjubah hitam ini. Tetapi Xiaoli tahu betul bahwa ketika lima pria berjubah hitam hendak menerobos penghalang, aura yang dipancarkan oleh Xiaoli sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan mereka di tahap selanjutnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kekuatan mereka ini benar-benar sangat kuat. Xiaoli pun melambaikan tangannya dan menggelengkan kelapanya tanpa daya sebelum akhirnya berjalan menuju kerumunan klan Xiao. Pada saat ini semua tetua dari klan Xiao telah berkumpul bersama dan Xiaoli pun segera menjelaskan permasalahannya. Xiaolong adalah orang yang pertama kali merasa sangat keberatan. Temperamen Xiaolong sangat ganas ketika ia mendengar bahwa pria berjubah hitam dari luar meminta klan Xiao untuk menyerahkan Xiaoyan. Oleh karena itu ia pun langsung menolak permintaan tersebut dengan keras. Jika Xiaoyan diserahkan seperti ini apa keagungan yang dimiliki oleh klan Xiao di Dizou? Jika hal ini terjadi maka dimana mereka akan meletakkan wajah dari klan Xiao? Terlebih lagi jika Xiaoyan benar-benar memperoleh beberapa harta dari pemakaman iblis. Ditambah bakat mengerikan Xiaoyan setelah diserahkan maka klan Xiao akan menderita kerugian besar dan harapan kebangkitan di benua Dodi akan hancur dalam sekejap. Terima kasih telah menonton!